Pemirsa Baris Krim hentikan pemeriksaan soal kasus pelecehan Brigadir Joshua terhadap istri Ferdi Sampo. Keluarga Brigadir Joshua meminta istri Ferdi Sampo segera beri keterangan kepada polisi. Ibu unda Brigadir Nofriansa Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua histeris karena tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua di fitnah. Dalam awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan hal-hal tidak senonoh kepada istri Ferdi Sampo. Namun seiring berjalannya proses penyidikan kasus ini, masyarakat dihadapkan dengan keterangan Polri melalui Baris Krim yang menyebutkan bahwa tidak ada unsur pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Sampo. Menurut Baris Krim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana, usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Baris Krim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Dari hasil ini, tim penyidik seolah tertipu cerita palsu Sampo yang merupakan dalang pembunuhan keji Brigadir Joshua. Sementara keluarga Brigadir Joshua berharap istri Ferdi Sampo, Putri Candrawati, dapat memberikan kesaksian terhadap peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Keluarga juga dibuat heran dengan penjelasan lokasi pembunuhan Joshua yang berpindah-pindah. Terlepas dari itu semua, lalu apa motif sebenarnya? Yang jelas, proses penyidikan kasus pelan tapi pasti mulai terungkap dan masyarakat perhentikan putusan terhadap para pelaku. Kasus pelecehan Brigadir Joshua terhadap istri Ferdi Sampo dihentikan. Sementara keluarga minta, nama Brigadir Joshua dipulihkan. Lantas, apakah laporan pelecehan pihak Ferdi Sampo menjadi laporan palsu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Pakar Hukum Bidana Prof. Muzakir dan Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Siman Juntak. Selamat sore Pak Kamarudin dan Prof. Muzakir. Selamat sore juga buat emirsa INSTP. Saya ingin langsung ke Pak Kamarudin, laporan dugaan pelecehan seksual sudah dihentikan. Lalu apa selanjutnya langkah yang diinginkan pihak keluarga baik dari institusi Polri maupun dari keluarga Irjen Ferdi Sampo untuk memulihkan nama baik Brigadir Joshua? Jadi, seperti saya katakan sebelumnya, itu tidak ada tindak pidana pelecehan maupun pengancaman. Tetapi, itu diciptakan skenario-nya oleh Stap Ahli Kapolri untuk dilakonkan oleh Perdi Sampo dan Ibu Putri supaya seolah-olah terjadi. Dan juga persekumpulan jahat dengan pengacaranya, dengan mendramatisir seolah-olah kejadian itu ada. Oleh karena itu, saya sudah berulang kali menyampaikan somasi secara terbuka kepada Perdi Sampo maupun kepada Ibu Putri supaya cepat sadar dan bertobat. Dan batasnya itu adalah sampai besok. Sekiranya mereka belum sadar dan bertobat dan atau belum menyampaikan permintaan maaf dan mencabut semua fitnah-fitnahnya itu, maka minggu depan saya akan membuat laporan balik, yaitu indak pidana berdasarkan pasal 3.17.3.18 kawap pidana, junto pasal 2.21.2.23 kawap pidana, junto pasal 88 kawap pidana tentang obstruksional justice dan persekumpulan jahat, ITE atau perhubungan pakatan jahat, kemudian junto pasal 22.7 undang-undang ITE, junto pasal 14.1 undang-undang nomor 1 tahun 14.6 tentang menyebar informasi bohong. Oleh karena itu, kesempatan kepada Perdis Sampo dan atau istrinya tinggal 1x24 jam sebelum batas kesabaran saya selalu kuasa hukum habis. Dan sore ini saya lagi menyusun surat kuasa untuk segera ditandatangani oleh kirim saya untuk segera minggu depan atau hari ini atau selasa saya daftarkan ke Bapak Risky-Pawri. Tetapi kalau apa namanya, Perdis Sampo dan atau istrinya segera sadar dan bertobat dan meminta maaf kepada klien saya, khususnya kepada almarhum karena telah mempitna orang mati dan meminta maaf juga kepada institusi Polri yang telah dirusak oleh dia dan istrinya, dan juga kepada 270 juta penduduk Indonesia, ya kita beri kesempatan 1x24 jam. Tapi kalau tidak, baik pengacaranya juga, maupun Perdis Sampo, maupun apa namanya itu, istrinya, ibu putri yang pura-pura dia itu apa namanya, sakit terguncang padahal tidak sakit ketika menyuap dan atau membagi-bagi uang untuk mempengaruhi institusi maupun orang-orang lain, maka saya peringatkan 1x24 jam lagi untuk segera sadar dan bertobat. Begitu kakirah. Baik, apakah yang diinginkan hanya permohonan maaf saja ataukah ada hal lain Pak yang diharapkan oleh pihak Anda? Kita tidak mau misalnya meminta sesuatu hal karena kami tidak mau menikmati uang haramnya Perdis Sampo, karena uang haram itu membuat hati dan pikiran jadi rusak dan juga menudai pikiran. Tetapi kami dari keinstitusi kepolisian, Kompolnas, Kompolnas Ham Perempuan, LPSK, sama Kompolnas ya, kami juga mendesak supaya mereka meminta maaf karena ada terjadi persekolahan jahat di awalnya, termasuk dari mantan Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian dari negara kami meminta supaya pada tanggal 17 Agustus nanti, 2022, tepat pada perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka, supaya merehabilitasi arkad dan martabak dan nama baik daripada almarhum, kemudian mengangkat almarhum Brigadier Joshua sebagai pahlawan kepolisian, juga apa namanya itu, memberikan kompensasi material dan imaterial kepada keliling kami atau orang tua daripada Brigadier C. Baik, Prof. Muzakir, tadi disebutkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadier Joshua, bahwa jika tidak ada permohonan maaf akan melakukan laporan baik. Sebenarnya untuk pidana pengaduan palsu ini, apakah polisi bisa menindak secara langsung atau harus menunggu adanya laporan seperti ini? Jadi kan di situ tindak pidana ada dua ya, yang pertama termasuk delik biasa gitu, yang kedua termasuk delik aduan ya. Kalau tadi sudah disebut pengacaranya bahwa ada pasal-pasal fitnah, penghinaan terhadap orang mati, 3, 2, 1, dan sebagainya itu, itu termasuk di dalamnya delik aduan ya. Memang itu wajib ada untuk memproses tindak pidana itu harus ada pengaduan dari ahli waris korban ya. Jadi karena tadi ditangguhkan sampai pada deadline waktu berikutnya, 100 kali 24 jam, itu artinya polisi harus menunggu WNC terkait dengan laporan itu. Jadi kalau dia nanti sudah melaporkan, berarti dia sudah sempurna polisi mempunyai mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasal-pasal yang didakwakan ya. Jadi saya ulangi lagi, penghinaan, fitnah, atau singkat kata adalah pasal 321 namanya penghinaan terhadap orang yang mati dan yang berhak untuk mengadukan itu ahli warisnya. Yang kedua, kalau kita lihat dan membaca berulang-ulang dari laporan yang disampaikan dan kepada lembaga-lembaga yang lain disampaikan juga, itu namanya tindak pidana yang berdiri sendiri atau delik jabatan. Artinya tidak perlu ada aduan dari pihak kurban yang dirugikan, tetapi ini sudah bagian kepada delik biasa. Kalau bagian kepada delik biasa, artinya penyidik bisa melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk memproses perkara itu. Yang tadi juga sudah disebut sesungguhnya, misalnya pasal 220, laporan palsu, itu masuk bisa. Yang kedua adalah pasal 221, itu adalah salah satu bagian dalam ayat 2 itu dikatakan penyesatan proses peradilan atau paling tidak mengalihkan proses peradilan dan sengaja untuk menutup-nutupi tindak pidana pokok dan aslinya, yaitu pembunuhan berencana. Jadi, saya kira ini dua hal yang khusus untuk ini, kalau bahasa saya, paket ring yang kedua ini harus dilakukan. Karena ketika rekayasa kasus ini, itu teman-temannya banyak ya. Kalau nggak salah, termasuk bagian di dalamnya adalah pengirangan barang bukti dan sebagainya, itu paket yang menurut saya bagian daripada itu. Dan itu bisa dimasukkan dalam kelompok itu juga, menurut saya nggak masalah. Kalau itu benar tadi rekayasa itu secara berencana, artinya apa? Dia adalah bagian daripada perencanaan itu. Jadi, ibu-ibu tadi adalah bagian daripada pelaksanaan perencanaan gitu. Jadi, kan menjadi satu kesatuan gitu ya. Tapi khusus untuk ahli waris tadi, ya punya hak, terus saya kira sudah diwakili pengacaranya, sudah benar ya, bahwa ya sebagai manusia, barangkali harus wait and see, menunggulah orang itu punya etikat baik atau tidak. Kalau memang tidak punya ya, saya setuju itu kalau supaya kasus ini fokus kepada yang utama, laporkan sekalian, jadi menjadi satu kesatuan. Kalau bahasa saya, ini ring ketiga gitu. Ring ketiganya adalah, yang kedua adalah obstruction of justice-nya, yang ketiga itu tidak pidana ikutan daripadanya. Ya, ini penghinaan terhadap orang yang mati. Ya, kira begitu. Oke, oke. Saya ingin kembali ke Pak Kamarudin. Ini jadi satu kesatuan tadi kata Prof. Muzakir. Apakah ini juga menjadi bagian salah satu yang dipertimbangkan oleh kuasa hukum untuk melaporkan balik? Pak Kamarudin. Ya, iya. Ya, tadi dikatakan oleh Prof. Muzakir, ini menjadi satu kesatuan, selain obstruction of justice, juga penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Apakah ini juga dipertimbangkan oleh kuasa hukum untuk dilaporkan kembali? Betul, itu sudah saya siapkan surat kuasanya draft-nya, termasuk juga menyebar hoaks atau menyebar informasi palsu sebagaimana dimaksud pasal 14 S1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturangku pidana. Ancamannya itu 10 tahun. Dan termasuk juga pengacaranya juga saya laporkan karena sudah berulang kali kita peringatkan jangan lagi menyatakan ada tindak pidana, apa namanya itu, pelecehan maupun pengancaman, tetapi terus diulang, walaupun sudah kita buktikan adanya whatsapp-whatsapp dari Ibu Putri kepada adik daripada almarhum di mana whatsappnya itu sangat mesra, tidak ada masalah. Kemudian bahkan almarhum masih mengawal atau membawa dengan baik Ibu Putri dari Bagelang sampai Jakarta dalam keadaan syukacita, tetapi mereka bisa-bisanya terus menyebar hoaks untuk menyesatkan masyarakat. Sehingga oleh karena itu sangat beralasan untuk menjerat pengacara-pengacaranya yang diduga sebagai pelaku kejahatan dalam menciptakan obstruction of justice itu. Baik, Prof. Muzakir, lalu siapa saja yang bisa terkena jeratan hukum yang Anda sebutkan tadi? Apakah sebatas Ibu Putri yang membuat laporan dugaan pelecehan seksual atau Irjen Verdi Sambu pun bisa terkena juga kasus pengaduan palsu ataupun obstruction of justice? Ya, kalau saya berpendapat bahwa ring yang keduanya paling banyak, yang melibatkan ring yang kedua maksudnya tindak pidana utamanya kan pembunuhan berencana. Mungkin itu pelakunya terbatas ya. Karena yang melakukan itu juga terbatas. Tapi kalau ring yang kedua ini begitu ada kasus itu yang merekayasa ini banyak sekali. Ada yang diberi tugas untuk menghilangkan barang bukti, alat bukti. Ada yang merekayasa. Ada yang mengalihkan perhatian yang tadi termasuk membuat pernyataan bohong dan sebagainya. Saya kira ini saya tidak bisa menyebut satu persatu yang ring keduanya paling banyak. Jadi, kalau ingin berapa orang yang terlibat, lihat saja itu berapa orang yang sudah dihentikan karena dia melanggar kode etik. Itulah potensi mereka yang kalau terlibat potensi untuk masuk di dalam ring kedua ini. Kalau yang ketiga tadi, menurut saya terbatas ya. Hanya ya mungkin Bapak Ibu saja yang kenal gitu. Karena dialah yang dari awal seorang Ibu Sambu tadi selalu mengatakan bahwa saya ada pelecehan seksual dan seterusnya. Dan yang terakhir, dia membuat statement kepada publik ya. Tadi, kalau statement ke publik apakah masuk sebagai pasal 14-15 ya? Menurut saya masuk juga. Karena itu ada jurubicara kepolisian yang membuat statement seperti itu. Yang isinya adalah ekspresi dari rencana bohong tadi atau berita rekayasa tadi gitu ya. Menurut saya itu bagian tidak terpisahkan pada ring kedua. Tapi yang tadi ring ketiga itu terbatas pelakunya. Karena tuduhan itu hanya dilakukan seolah dia menjadi korban dan melaporkan statusnya sebagai korban. Yang utama adalah Ibu Putri. Yang kedua, kalau memang ada laporan terakhir lagi Pak Sambu juga terlibat, ya berarti dua orang ini termasuk yang pelaku utamanya begitu. Oke, oke. Saya kembali ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, terakhir Anda memberikan waktu satu kali 24 jam artinya deadline-nya adalah besok laporan balik ini akan Anda ajukan ke bar reskrim. Seperti apa nanti? Jika memang satu kali 24 jam ini tidak ada etiket baik, seperti apa nanti? Apa upaya yang Anda lakukan? Jadi, saya sudah menyiapkan terap surat kuasa jika dalam satu kali 24 jam Ibu Putri belum sadar-sadar juga, demikian juga Perdisa Ambo, demikian juga pengacaranya dan yang berkaitan untuk itu termasuk turunannya pelaku-pelaku kejahatan lainnya, maka saya rasa kami sudah cukup secara manusia memberikan warning atau somasi atau teguran hukum. Maka apabila tidak diindahkan, ya kami akan segera berangkat ke Jambi untuk mendapatkan tanda tangan untuk surat kuasa pelaporan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, itulah kira-kira rencana ke depan, ya. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Kamarudin atas waktunya, Prof Muzakir juga terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore Bapak-Bapak. Pemirsa LPSK memberikan perlindungan darurat pada Barada Eliezer sementara permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sampo ditolak. Informasinya kami hadirkan selesai jadat. Tetaplah di Ayu Sore. Terima kasih telah menonton!